Hai selamat datang di LAM FT Auto ya kita kembali ya di Perk Lindo Electric Vehicle dan depan saya ada Wuling Bingo EV jadi ini istilahnya setelah Wuling REV si Wuling ini mengeluarkan bingo ya bingo EV jadi namanya ini bingo padahal terbarunya dia ada cloud juga nanti lagi kita review ya setelah bingo EV Oke untuk bingo EV ini memang bisa dibilang sekarang mobilnya sudah banyak ya berkeliaran di jalan raya karena memang bentuk ini memang sangat menarik kalau bagi saya dengan lampunya lampunya sudah LED ya dan juga di bawah sini memang polos ya tidak ada apa-apa enggak ada sensor fakir juga ya belum ada ya lulusan kromenya logo-nya begini ya wipernya tetap dua ya Nah ini kira-kira isinya apa ya karena dengan mobil full elektrik ini kita lihat yuk ya isinya seperti ini ya yang bingo electric vehicle ini untuk kapasitas mesin bukan mesin sih baterainya ya itu saya catat semua ya karena saya masih belum apal nih untuk daya-dayanya ya kapasitasnya tapi jujur nih ini rapi loh ini mobil listrik walaupun harga yang bisa dibilang terjangkau ya terjangkau bagi yang duitnya masih banyak ini rapi dan memang belum enggak ada perdem ya ya buat apaan ya kecuali ko tesla tesla mahal baru depan jadi bagasi itu aja masih kurangkan ceng ya suwe suwe baru rapet yang saya suka dari Wuling bingo ini memang bentuk sampingnya juga unik ya dia mewahnya terkesan mewah jadi enggak sekedar mobil listrik yang bisa dibilang harga terjangkau ya tapi ini mewah banget banget loh asli saya suka dari bentuknya ya sih bentuk ini mobilnya bukan bentuk onoh enggak bentuk mobilnya nih suka banget asli si Wuling bingo ini ya dan juga nih dia ada lapisan chrome di sini ya dan juga nih disini spionnya hitam dengan lapisan LED ya jadi sini adalah punih lampu cahaya nih buat conductornya tapi belum ada blind spot ya masih yang normal aja dan ini adalah buat pengisian ini ya thank you apa casnya di sini ya satu nih di sini nih bisa satu di samping kiri juga ada guys samping kiri ada juga jadi dia dua tuh untuk pengisian ininya ya chargernya untuk si Wuling bingo ini jadi anak kanan kiri bisa karena kan kita enggak tahu ya posisi mobilnya itu dia ada di sebelah mana terus posisi chargernya jadi kita bisa dari sebelah mana terkadang kiri bisa nih keren sih si Wuling bingo ini kreatif Hai bagus jadi enggak hanya sebelah kiri doang atau kanan doang jadi bener-bener kanan kiri nih si Wuling bingo ini bagus dia blackpillar juga nih atau pilar b-nya ya keren ya dia ada sedikit kayak pilar C tapi ini bodi ya guys ini bagus kayak kaca gitu udah 2 ton lagi Hai handle-nya ada kurumnya dan semuanya bodi ya Hai demang tampilan belakangnya si mobil Wuling bingo ini emang jujur sih cakep sih kalau menurut saya asli saya suka banget bentuk belakangnya makanya para youtuber-youtuber terkenal ini sudah seneng banget ya pesen mobil ini ya banyak jadi udah payah di jalan jalan juga ya dia juga udah ada kamera parkir ya guys ada sensornya juga Hai dan kita buka bagasi dari sini ya bisa tapi ternyata nggak bisa guys poste dalem nah buat buka bagasinya nih mungkin ini eh bukan ke bagasinya di gimana ya bagasi si Wuling bingo itu dimana ya bingung nih Oh ini dia nih ada tulisannya nih remove buat buka bagasi nih pencet tombol bawah tapi kan masing-masing kalau udah punya masih dicopot ya makanya saya agak norak dikit wih bagasinya aja lega coy apalagi ini patisinya ada dua ya bisa kanan kiri lagi lepas dalam banget lagi gila dalam banget dan dia juga ada lampu bagasinya juga apalagi ini bisa lipat gitu ya bisa rata-rata lantai aja dan ini bisa jadi ini nih bisa jadi tatakannya ya nih rata lantai set wapun enggak rata-rata tapi lumayan lah Hai keren nih si Wuling bingo ini ya keren 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 tapi memang dia belum ada wiper ya tapi dia dari foger dia udah dari apa dari spoilernya nih bagus labu belakang juga LED lagi ih cakep banget asli dan dia ada reflektor keren sama di ada kromenya tuh situ tuh ya asli sih cakep sih emang saya ngeliat wuli erifia wing bingo ini bagus banget nah si Wuling bingo ini memang masih menggunakan pelak kaleng ditutupin dom seperti ini dia mungkin 4 baut atau 5 baut ya kalau nggak salah pelak standarnya begini ini tapi rem belakang udah cakram ya dengan profil bandnya adalah 165 50 Apple 6060 ring 15 ya rem depan jelas ya udah cakram ya Hai Nah kita masuk dulu ke dalam Hai emang sih jujur aslinya si Wuling bingo ini emang cakep sih jujur asli cakep banget nah lebih cakepan ini daripada si siapa daripada erifia ya ini emang mewah tuh dia betul-betul buat tadi bagus ya nih layar aja mungkin juga isinya lengkap dan juga nih sini putaran aslinya open masih kayak gini tapi mewah loh dan untuk disini juga ada tombol nih buat type-c USB juga ya keren keren juga nih sini ada hiasan masa tombol apa cuh dan ada wiper ya tapi dia tidak ada wiper tapi di internetnya dan juga di sini saklar lampu ya di sini ya saklar lampu kau setir bisa diatur ternyata ya tilt ya tapi ternyata skopik tire sih memang udah tombol-tombol gini ya bagus dan juga ada RBK juga di sini ya dengan logo kromenya nih logonya via kestabit kontrol buang aturan cahaya lampu spion atik mirror ya tapi dia memang belum elektrikit kayaknya sih ya iya bisa nutup tapi jujur sih ya apa dia auto tapi hanya autodone doang tapi belum semua ya jadi semuanya sebelah kanan doang dan juga nih ada buat window lock ya ada door lock juga di sini kalau keren banget asli mewah loh ini tapi mau pasti sini si Wuling bingungnya memang bentuknya bagus ya kulitnya dan ini kasusnya bentuknya unik dia bentuk ini kayak puter-puteran aja nih Hai mantap dan juga di sini M tangan udah pakai electric parking back udah ada atau holenya juga ada kapolder dan ada nih kapisan piano black ini bagus banget dan juga tuh di situ di bawahnya ada ini wih halus loh keren ya airbag juga sunvisor ada juga tetep ya kaca ya nggak ada lampunya tapi karena ini orang mau beli jangkau kali ya lampu bacanya terang tapi bagus tapi dia ada kapolder kalau di atas belakangan sensornya beda nggak ada handgrip cok seatbel aja masih fix ini juga fix ya tapi bangkunya bakat bagus nih walaupun dia kayak gini tapi dia bagus tuh saya salut bagus banget cakep gitu enak lagi duduknya nyaman apalagi dengan lapisan kulit begini ya si Wuling bingung ini jadi aduh Hai tantok deh jujur aja sih kayaknya mobilistik yang pengen saya punya nih kalau buat harian kayaknya juga katanya tuh daya baterainya itu dia bisa dari 100 kg bisa mencapai bisa dicapai di 400 kg beberapa kata mobil nonton video ini ya 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 udah yuk abisnya kita ke belakang yuk coba duduk di belakang nah coba kita duduk belakang dulu ya nih karena bisa dimajuin tadi nih harusnya dimajuin sempit ternyata kalau menunggu yang mundur ya agak-agak dikit ya dan dia ada set pocket sepoknya sebelah kiri ada kapolder terus itu tapi memang enak sih bangkunya walaupun memang tidak bisa rebah-reba banget tapi ini enak banget asli duduknya masih agak enak daripada kayak setika-setika lain dan dia ada headrest bisa naik turun tapi yang tengah kasihan nih kalau dua tiga orang yang tengah enggak dapat amret apa headrest ya jadi emang cocok buat berdua doang nih coba yang belakang dan desit bela juga sama model VX tapi dia ada handgrip untuk belakang depan mah kagak ada ya Hai tapi dia ada doorbox ada kapolder ya wawindo ya di sini juga ada wawindo ada ini juga nih ada ada speaker-nya juga ya hendal ini chrome ternyata anjay emang sudah cakep sih ini bingo ini saya suka bentuknya asli menarik gitu kalau jeki gitu kalau mobil listrik enak nih buat harian beneran apalagi listrik masih ganjil genap apa ribas ganjil genap enak tahu pagi tampangnya enggak malu-maluin gitu kalau bingo gitu beda sama kakaknya dulu yang sebelumnya ini asli sih saya salut banget emang mobil pengen batunya ada akhirnya Oke itu aja ya untuk ya saya mengulas dikit lah untuk si Wuling bingo ini ya bingo ini jangan lupa like bila menyukai video ini dan jangan lupa subscribe channel saya di dalam FT auto ya Terima kasih telah menonton ya terima kasih telah menonton